hai 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 Halo reswania Raja Prank Fitness Indonesia weh jangan gitu datang membumi aduh siapa kenalin dulu nama saya Lauren Huta Galung channel YouTube-nya di Lauren Huta Galung TV juga temen-temen yang mungkin suka nontonin prank-prank nah ini pasti kenal familiar sama mukanya Bang Lauren hiburan aja Bang aduh hehehe emang gitu ya kalau orang udah famous tuh harus rendah ya Bang ya harus humble ya Iya humble kan kalau di lapangan kita preman Bang itu dia serem-serem banget nontonnya mencekam gitu loh oke Bang Loren oke nah pas pertama kali rap wawancara Bang Loren di Raptop pertama kali ingat kan di sini juga tempatnya di sini juga ya itu belum ada channel itu belum masih kaku masih kaku banget tuh nah sekarang aku penasaran nih kenapa akhirnya mutusin untuk bikin channel YouTube Prank lagi sebenarnya saya takut nih ada manajer atlet di sini ya kan orang penting lah ibaratnya maksudnya ini gak ada hubungannya sama atlet saya diwawancara seperti ini tanya-tanya apalagi konten prank kadang-kadang saya mikir nih aduh saya bisa diterima enggak ya di kalangan saya sebenarnya saya mikir gitu loh iya kan nge-prankan ngerjain orang yang nggak ada hubungannya motot gitu kan terus saya bisa diterima enggak ya maksudnya ada komentar negara ngapain sih lu kayak gitu enggak ada nggak nyambung gitu-gitu kan saya mikir gitu ternyata makin ke sini kan artinya ada di belakang saya nih nama besar gitu kalau saya salah tingkah salah ucap salah ngomong kan bahaya kan jadi kita harus jaga-jaga attitude juga mah omongan tapi makin ke sini saya lihat netizen Indonesia ternyata suka Barbar dan konten hiburan yang prank Binaraga Indonesia belum ada iya betul nah ya udah saya pencetusnya lah iya baru Bang Loren doang dan di belakang apa trakit-trakit ini kan terlalu banyak konten settingan nah saya enggak mau jadi itu bener-bener semua real gitu jadi saya mau mau apa penasaran juga kan aku di lapangan itu penasaran dimasih kalau dibuat gini dimasih jadi aku sendiri penasaran sebenarnya gampang sih buat konten kan kita tektokan aja bisikin dulu nanti actingnya gini ya Iya gampang kan jadi jadi konten jadi YouTube orang enggak tahu itu setting apa enggak tapi aku aku sendiri kayak penasaran gitu Oke semarah-marahnya dia ya yang menyelamatkan aku kamera sama otot Oh jadi saya simpulkan orang ternyata segan luam otot Oke jadi setelah bikin konten banyak dengan suka ribut lagi yang buka jaket kan buka jaket ternyata preman sepreman-preman nya segan sama orang yang punya otot langsung jipper bukan jipper sih kayak segan gitu mereka punya ketakutan juga tapi dan bukan jipper juga tapi segan gitu mau maju aduh berotet nih mau mundur lagi yang preman gue gue harga diri nih coy gitu kan jadi antara maju dan coba kalau yang yang agak kurus kan ditempel yang pasti ini lagi tomongin gimana caranya buat otot justru gara-gara saya ini saya jadi bisa pede di lapangan saya santai ya santai banget nah jadi yang menarik adalah kebanyakan orang-orang fitness yang udah blotos bikin konten itu seputar latihan nah Bang Loren tiba-tiba muncul di permukaan dengan konten prank nah itulah kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol bisa salto nggak bisa dan itu belajarnya karena kovid kan jadi latihan mulu di rumah karena dirumahkan kan nggak ada klien kan latihan di springbed semuanya segala macam teori akhirnya eksekusinya bisa terus memikir-mikir apa yang sesuatu yang menarik nih di saat kovid ya terus ada juga orang yang dulu yang belajar salto itu kan orang ada bilang teman lah di gym ngapain sih brotot kakak besar-besar jadi kaku ntar gue mau balas omongan itu dengan sesuatu kreasi itu salto akhirnya Binaraga juga nggak kaku gitu loh Oh jadi mau patahin omongan orang ya dengan kreasi gitu aduh jadi enggak hanya bacot-bacot aduh bacot tapi kita buktinya apa nih gitu akhirnya gue bisa buktiin itu orang diam tapi dengan gerakan salto ternyata bisa kan aku mikir-mikir nih apa yang sesuatu yang menarik kalau konten edukasi gym eh makanan salah satunya reps ada nih ya kan konten reps terus di kontennya apa manajer atlet kita Alpian itu banyak juga edukasi nanti lihat ya Alpian apa apa namanya Alpian deltoid nah itu kalian serbu deh itu edukasinya banyak banget dan itu manajer atlet saya coi harus saya hati-hati ngomongnya nih aku penasaran juga pas pertama kali ide nih kan pas pertama kali bikin konten nih pede nggak sih waktu ngadain ga pedih di publik speaking saya itu masih kayak terpatah-patah kan untung waktu itu ditutupin pakai master kan jadi ketika kita ngomong bibir yang gemetar itu nggak kelihatan itu aku akuin tuh masih gemetar-gemetar terus konten pertama kan salto di mall akhirnya salto di mall apa ya bedah salto di mall masih apa rekam pakai Iya dan itu pun ada kejadian yang buatnya enak Iya kaki mendaratnya nggak pas terus tangan mendaratnya juga jadi biru kan akhirnya makin ke sini orang kok rame yang nonton terus yaudah mikir-mikir apalagi ya ya udah jadi orang gila gitu odgj ya saya di ini lagi odgj 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 di kfc minta-minta gitu gua bilang gua bilang kayaknya harus out of the box deh keluar dari zona nyaman terus apa yang menarik ya ya udah orang-orang berotot yang jadi gila minta-minta gitu terus apalagi ya menarik ya pokoknya menarik-menarik dah terus ngamen di lampu merah sambil salto ngamen orang kalau ngamen pakai lampu merah badan begini takut ya dan rata-rata itu ngasihkan selama durasi 10 menit itu gua dapat 25.000 dan gua tanya pengamannya enggak sebelumnya enggak ada segitu yang ngasihkan ada lima ribu Iya ada yang ngasih lima ribu ada yang dua ribu gua hitung-hitung 25 ribu kasih sama orang yang nongrong disitu ini buat kalian aku udah ngambil ini dan izin juga kan anak-anak ngamen disitu gua kasih jadi gua kesimpulan wah ngaruh juga nih kor badan seperti ini untuk sesuatu yang apa gitu misalnya ngamen orang kayak ngasih ini Oke gitu-gitu sih yang gue tangkap adalah jadi badan gede itu bukan cuma buat sehat juga tapi juga ternyata bisa ngaruh juga ke berbagai macam lingkungan Iya Iya bener dan realnya misalnya ke lapangan nih ketemu preman itu bukan preman ece-ece loh preman geng mafialah gua bilangnya mereka segan juga jadi gua bisa simpulkan bukan sombong ya maksudnya Wah berotot itu ternyata ini ya di segani juga ya gitu oke ini pelajaran baru juga sih ya di seganin buat temen-temen itu juga banyak yang bilang tuh Wah berarti saya simpulkan disini saya harus nge-gym besok gitu saya nge-gym besok Wah gara-gara mengeloren nih saya harus nge-gym terus ada yang nimpalin komentar biar apa biar lu ngelawan preman gitu kan ya enggak juga maksudnya buat lu diri sendiri sehat nanti bonusnya jadi berotot nah itu dia terus juga nih banget nih kan konten Frank sebenarnya nggak semua orang bisa ngelakuin kan jujur aja orang nggak pedean juga kan banyak sih yang mau buat kayak gitu tapi di lapangan mental mental kan nah pengeloren pernah nggak ada kejadian yang memang benar-benar diingat banget waktu ngadain konten perangnya mungkin kayak yang kalau diserang itu kan banyak ya tapi yang paling membekas banget di diingatan pengeloren ada sih beberapa misalnya kayak anak pang itu ya kalau udah nonton atau yang belum nonton nonton deh itu anak pang di Bogor terus eh apa luar karena mereka rame dan kebetulan minum minum minuman alkohol jadi agak ngaruh kan terus mereka berani ngelawan ngelawan dan kacamata kan agak peot gini kan ditampar cuman aku blur kan baru ketika kita buka baju bodyguard datang kan aku punya tim bodyguard kan udah disitu mereka langsung ciut oke yang berikutnya di tamrin bawa sajam Iya kan parkiran di tamrin depan tamrin city gila itu real dan bener-bener pas datang mereka semua masanya sama ketua organisasi lah saya sebut ya itu orang Papua dan dia ketuanya disitu ya udah bawa ini akhirnya kita closing istri saya yang pegang kamera tuh gini Oh udah closing-closing kan nggak lucu dong Iya maka langsung terus saya deg-degan banget tuh itu ya enggak sempat melayang cuman udah gini keluar semua nah itu Bang kamera bang mohon maaf aduh 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 gitu-gitu aduh gitu akhirnya jadi temanan jadi tambah ternyata saudara dari mana ini dari konten kreator bang mohon maaf bang kita jadi kita jelaskan kita hanya menghibur yang mau mencoba tingkat keaslian konten gimana sih reaksi Oh ternyata gini reaksinya Bang ya benar jadi poin yang kita dapat lu harus menjaga pertahanan lu kan disitu kan malakan iya Bang bagi Bang uang keamanan belum bayar nih 20.000 kan tipis-tipiskan 20.000 tapi itu udah harga diri Oke tapi di konten yang lain ada yang ngasih karena dia mungkin enggak banyak masanya Oh benar individu doang organisasi ya itu organisasi dan masa kan kalau yang ngasih itu banyak yang enggak ada masanya dan kebetulan bangkan kita mengintimidasi pakai otot kan lu nggak ngasih nih ketua saya datang datang dua orang tiga orang buka jeket selesai udah semua iya kelar 20.000 jargon saya itu temen apa penonton udah tahu sih jangan sampai ada pertumpuhan darah di sini ngeri loh itu dengarnya yaudahlah padahal kan nah yang terbaru nih yang kemarin kan aku baru lempar tuh yang dicamp salah satu kem boxing lah nah itu salah satu kem boxing agak kredit saya dikit itu masih biru nggak bisa latihan squad yaudahlah saya minta maaf gitu kan tapi sasaran saya itu ke teman saya youtuber si Yunus orang Papua saya ejek-ejek lah pukulannya gini gitu kan nggak bisa terus yang coach dan atlet disitu kayak panas nah memang target saya yang ngeprank harus panaskan berber dan udah tingkat level emosi dia itu naik beneran ya udah saya dikejar apa lu dipukul tangkis ditendang kena ditendang kena dikejar rame-rame ada gua yang bawa sapu iya kan lu nggak nonton nah gua gua akhirnya tayang habis tayang itu hampir satu hari 100.000 view kan langsung kan terus viral nah langsung nepon tuh yang ada disitu namanya coach-e lah kita berkatakan yang ada di dalam video itu Bang tolong Bang bisa nggak di takedown Oh karena apa manajer saya ini segala macam gitulah manajernya punya kem nggak 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 ada hubungan karena saya tetap bersih keras nggak ada hubungan saya punya tim juga nah dia bilang nanti lawan kita bergerak saya juga bisa bergerak kalau gua bisa nuntut nih gua bisa visum nih tapi kan udah risiko prankster aku bilang kan ditendang kan lu udah main fisik gua bilang kayak gitu tolong le Bang ini kita ngobrol secara kekeluargaan lah bisa nggak di takedown gua nggak bisa akhirnya gua bertahan terus nanti lama-lama akan hilang gitu kan maksudnya kan kita udah disitu minta maaf Bang nggak ada maksud apa-apa nggak melecehkan hiburan aja tapi saat tayang kenapa saat tayang itu disuruh takedown kenapa nggak di awal bilang nggak bisa tayang gitu kan Nah sekarang permasalahannya apa si Yunus lah yang diserang Yunus teman gue ini disitu latihan lu nggak bisa tanding kalau itu video belum dihapus akhirnya Yunus ngomong sama gua yaudahlah karena gua ngargain Yunus sebagai teman akhirnya ini baru kemarin gua simpan dulu sementara gua simpan dulu sementara gitu jadi banyak juga yang netizen langsung DM saya nih Bang kenapa videonya di boxing ditutup gitu kolom komentar juga saya tutup soalnya karena khusus di video itu aja khusus di video itu karena banyak ternyata yang nyerang ke pihak sana Oh karena coachnya emosian gitu nah padahal itu omongan masih belum belum ini lah artinya bapernya udah tinggi banget ini kan resiko bikin konten prankster dengan tinggi bisa dibilang tinggi kan ini apa coba tentang prank semua ini inilah kita bicara ini ini melawan si si buat contohnya kalau tak saya sih buat mulu ya dari dulu saya ngomong sama buat ya buat sorry ya buat ya sorry ya sorry ya kita kita sahabat di luar tapi tetap ini ya di panggungnya buatnya kalau dia nonton nih ini penasaran juga nih teman-teman juga penasaran jadi ini adalah edukasi menarik Oh ini bagian edukasi ya Iya dong Oh iya besok saya podcast sama salah satu general nih ya kan ini dia nonton prank saya ternyata menarik jadi buat ngenalin anak-anak gym anak-anak fitness di luar sirkel kita ya kan kalau misalkan fitness doang ya kenain fitness terus ya ya benar-benar ya benar itu Bang Loren hadir benar-benar gitu jadi jangan pikir kan yang tertentu sekaligus edukasi ya benar-benar di saat konten itu juga saya sering edukasi kok ke orang-orang eh laiku atau siapapun yang nonton ini ini hanya hiburan dan kalian lihat tingkah kita ini hanya acting ini real di lapangan malak dan kalian dimanapun berada nggak boleh ada yang malak-malak lawan satu kata lawan boleh lawan dalam video boleh lawan dalam misalnya kalau lu sanggup ya fisik ayo tapi nggak saya sarankan gitu gitu kan lawannya bisa kan diviralkan sekarang kan gue udah malak-malak tuh viral udah lempar aja teks sama mak lambe Tura viral mungkin penontonnya Bang Loren ada juga datang ke sini nggak penasaran Bagaimana caranya Bang Loren membuat badan kayak gini nih Oke ya pastinya kan latihan berproses kan total 12 13 tahun nih sekarang 13 tahun kan 2008-2009 baru sampai kesalahan 13 tahun yang walaupun sempat patah tulang off satu setengah tahun kan baru lanjut terus karena di podcast kita dulu sempat kan saya bilang karena saya sangat mencintai dunia gym ini walaupun orang-orang waktu patah tulang udah lah lu nggak usah gym-gym lagi lah apa segala macam ya tetap balik aja gua bilang ini dunia gua nih itu gua cinta banget sama ini nggak bisa lah maksudnya kalau kita pakai baju apa kayak nggak keren kalau agak kurus gitu karena pengennya kalau pakai baju apa artinya lu harus latihan lagi berarti biar pakai baju tetap kelihatan keren aja gitu walaupun ya kan ada kekurangan kita misalnya gua 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 bilang nih muka gua kayaknya nggak ngejualnya apa kayak muka perampok gitu kan tapi kan kalau kita tampilan badannya fitness gini ketutup jadi keren Iya terus hati-tutup kita rendah hati jadi kayak ketutup muka batak gini kayak muka perampok ya emang muka batak iya aku muka batak nih iya kan muka perampok jadi sebenarnya gampang nggak sih untuk ngebentuk badan kembang Loren ya sebenarnya gampang nggak gampang relatif sih tapi kembali lagi ke diri sendiri kan lawan terberat kita kan diri sendiri kan karena di lingkungan kita itu misalnya nih kalau kita mau diet nih tujuan kita diet terus teman-teman ada yang bawa apa yang makan sembarang itu kan kita harus lawan nih itu gimana caranya mental kita waduh saya diet nih berarti kita harus lawan ya kita harus bawa bekal terus jaga pola makan gitu sih terus latihan yang teratur semangat disiplin itu sih lawan diri sendiri oke nah Bang Loren kasih pesan dong nih buat temen-temen viewers Bang Loren ataupun viewersnya Reps juga yang nonton sekarang nih gimana nih untuk menjalani pola yang rutinitas ya karena kan orang kadang malas ya seminggu doang rajin terus hilang hilang nah kasih dong tipsnya biar kita konsisten kalau tipnya sih kayaknya dimana ya saya bilangnya dimana pokoknya pernah ya di podcast ya enggak tipnya sih kalau menurut pengalaman aku ya lu buat foto before misalnya di majalah dinding mading ya ya saya sering itu waktu anak kos sampai sekarang saya sering lu buat tujuan ya kan lakukan aksi baru buat nanti perubahan misalnya target gua sebulan harus berubah nih misalnya nih yang perut one peg gua harus bisa minimal ada guratan garis-garisnya nih kelihatan nih buat mading before foto lu misalnya foto relax nih berdiri atau flex dalam bentuk apapun terus nanti lu punya target nih sebulan gua harus bisa dari sini lebih baik dari yang sekarang nih sebulan nah gitu itu makin semangat nih kita nih pas kita lihat wah ini kok nah walaupun nanti di sebulan itu kayaknya sama deh nah itu mau macu kita lagi gitu sih apa saran-saran ke Pintas Mania yang masih pemula di luar sana habis itu nanti otomatis dia akan mereview dirinya sendiri kan yang di googling lah dunia internet repsid.com banyak banyak tuh ilmu-ilmu buka tentang latihan pemula semua segala macam yang udah advance di dunia apa di repsid ya itu banyak itu jujur dulu aku buka-buka itu sebelum aku juga di sini di majalah juga aku sering baca karena jujur aku nggak pakai PT dulu jadi otodidak terus tanya senior nggak mau nggak malu bertanya kan kita pokoknya merendah aja kan Bang maaf Bang gimana ya ngelatih gitu-gitu sih habis itu nanti perubahan-perubahan makin semangat kita itu yang buat kita terus konsisten jadi ada perubahan kayak saya nih sekarang nih kadang-kadang memang ada dirasa jenuh kan terus gua bilang apa yang kurangnya kemarin Porda juara tiga kan apa ya Oh ternyata daya saya kurang nih harusnya lama tiga bulan kan dua bulan kan gua kan itu tiga minggu tapi harus bisa nih misalnya lawan saya juara satu kemarin dia kayaknya banyak pecar ya Oh begnya Oh itu saya Oh tapi sekarang ini saya sering sama salah satu senior dia bilang nih boleh sebut nggak sih Bang Yudhistira itu aku sering tukar pikiran lah ketika mentok pikiran dan ilmu aku sering sama salah satu yang bisa aku percaya lu jangan fokus sama kekurangan lu sekarang nih fokus sama kelebihan lu di Binaraga ada tujuh posin kekurangan lu ada dua posin maksimalin di lima posin yang lain yang di kelebihan lu itu jadi kurang lubek nih nah sama lat spread katanya gini kan gua kan memang agak susah kan lu jangan fokus di situ dong katanya jadi mana Bang lihat di enam yang pos yang lain lu harus kejar di situ Iya di Binaraga itu ada tujuh pos lu masih masih ada lima pos yang bisa lunggulkan gua juri nih gua nilai yang di lima unggulannya itulah nanti kalau ada perbedaan kekurangan kelebihan ya dikomper misalnya sih kita karang si A posnya itu keren banget dilat spread sama di back gua kalah nih tapi gua di depan nih lah juri kan tinggal menilai nih di bawah lagi oh iya apalagi di mepet sekarang mungkin kalau balking satu tahun ya wes enggak apa-apa kejar kekurangan karena kan masih mau ini nanti nih improve dan lanjut terus on-on season terus Binaraga apa tetap di pro masal sih pro sama Binaraga lah Oke dimana event ini dimana tempatnya event sekarang kalau misalkan gua tanya nih sekarang lebih fokusnya ke Binaraga atau fokusnya ke YouTube jujur ya kalau persiapan Binaraga kan hepengnya banyak keluar nih ya kalau YouTube konten kreator ya berarti menghasilkan tapi aku akalin gimana caranya ada ada inilah maksudnya ada endorse yang bisa ya inilah kita sebenarnya ngeganggu gak sih misalnya lagi diet nih terus Bang Lauren harus bikin konten prank itu ngeganggu pola makan gak sih enggak ada cerita no excuse oh gitu ya buat saya no excuse dulu aja saya ngajar privat nih sekeliling door-to-door ABC seluruh Jakarta Bekasi Utara Timur Selatan balik lagi Bekasi dengan posisi daya terbalik air kan bisa juara jadi kita kita melakukannya dengan hati ini sih menurut saya jadi enggak ada beban kalau dibilang enggak gua sih enggak nganggu buat saya ya misalkan lagi diet nih gua konten kreator atau nge-prank lagi diet enggak minum air orang bilang Hai ah lemas ya misalnya kayak saya ajak nih salah satu atlet enggak nanti aja lo gue lagi lemas nih DTR ah mental dong gitu gue karena gitu aja temen lu gua bilang gitu ya maksudnya gue sendiri ya karena gua jangan alasan alasan dong nyaman alasan gitu kan gua bilang gitu sih oke itu dia Bang Lauren thank you so much udah 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 gue masih cerita panjang nih kapan selesai nih aduk kamera kirim dong kirim file-nya gua bilang gitu ya malem-malem netizen saya selesai senang nanti kita bikin lagi kedepannya Oke siap temen-temen semuanya pengen kepoin YouTube-nya Bang Lauren bisa langsung dimana Bang Lauren Lauren utagalong TV nah itu dia ya tenang aja follower subscriber udah banyak banget di atas serem sudah 200 padahal dulu saya sempat cerita-cerita nih sama manajer atlet waduh aku ini nih kayaknya di Google Adsense-nya nih kayaknya susah gitu kan ya ternyata udah kelomba dia oke 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 semoga terus keep going ya menginspirasi masyarakat Indonesia dengan prangnya dan fitnessnya ya bener-bener siap teman-teman sampai jumpa di laptop berikutnya dadah semuanya dadah